Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Hayar Akademi dan Batur Sandi Uno mengadakan bantuan nyata melalui Bazar Sembako Murah yang dapat ditebus seharga Rp10.000 di alun-alun Sangka Lebuana, Kota Cirebon, Minggu, 6 Agustus 2023. Menurut Sandiaga Uno, Bazar Sembako Murah ini tidak hanya membantu kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat memperdayakan pelaku UMKM agar menembus 4,4 juta lapangan kerja tercipta. Ia pun berencana akan mengadakan kembali bantuan sesuai permintaan warga Cirebon. Perintahkan Mbak Wulan tadi disiapkan sembako murah, paket sembako murah setelah ini, tapi yang rapi kita data betul-betul. Saya tanya tadi pada mau semua, tapi nanti kita lihat dulu, kita data yang sekarang, yang disiapkan berapa? 600 speks ini kemungkinan kurang karena permintaannya banyak sekali dan kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tadi untuk lowongan kerja agar lapangan kerja tercipta ini, UMKM harus diperdayakan karena target kita tahun depan 4,4 juta lapangan kerja. Ya pemerintah harus hadir, beri solusi. Saya melihat mereka apresiasi bahwa pembangunan terus berjalan, perwisata sudah bangkit ya, kekunjungan wisatawan juga ke keraton meningkat. Tapi masih banyak yang membutuhkan lapangan kerja, masih banyak yang membutuhkan bantuan untuk ongkos-ongkos hidup mereka agar biaya murah, harga-harga murah. Itu yang diharapkan mereka. Terima kasih telah menonton!